beliau pernah bercerita bahwa suatu saat aku juga pernah datang kepada ayahku mengeluh kenapa teman-temanku kok lebih maju pemahamannya dan ilmunya daripada aku maka ayahku mengatakan kullu ha'ula anta syikuhum wa kulluhum syirji'ul ilaiki putraku ketahuilah semua teman kamu kamu yang akan menjadi guru mereka dan mereka akan kembali kepada kamu karena kamu akan menjadi imam mereka nantinya dan itulah yang terjadi saudara Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Sayyidina wa'ala Muhammad bin Abdullah wa'ala alihi wa sahbihi wa'ala huwala wa'ala quwwata illa billah sekelumit dan ringkasan daripada menakib al-imam al-allamah al-ghutub al-habib Abdul Gadir bin Ahmad al-Seggaf nasab beliau seorang syarif sayyid da'i ilallah wa rasulih al-habib Abdul Gadir putra al-habib Ahmad putra al-habib Abdul Rahman putra al-habib Ali putra imam wadil ahgaf al-habib Umar bin Saggaf al-Seggaf bersambung nasab beliau mulia kepada pemimpin daerah timur dan barat yaitu al-imam Ali bin Abi Talib dan Fatimah al-Zahra' al-Batul putri sayyidina rasul sallallahu alaihi sallam kelahiran beliau dan berkembang hidupnya beliau beliau dilahirkan di kota Siwun salah satu kota di negeri Hadramud pada bulan Jumadathaniah tahun 1331 Hijriah beliau berkembang hidup di dalam bimbingan ayahnya pemimpin ada di zamannya al-habib Ahmad bin Abdul Rahman al-Seggaf dan juga dalam binaan ibu beliau seorang perempuan salihah yang sangat bertakwa kepada Allah al-Syarifa alawiyah binti Ahmad bin Muhammad al-Jufri telah berfirasat di dalam kelahiran beliau radiyallahu anhu al-Ghud bin Mali al-Habib Ali bin Muhammad bin Hussein al-Habshi dan Habib Ali mengabarkan bahwa al-Habib Abdul Gadir sayyakun lahushyan azim wa-gudrun fakhim wa-naf'un amim bakal akan menjadi mendapatkan makom yang tinggi kemudian mendapatkan manfaat yang sangat merata kemudian beliau ketika mencapai umur temyiz memulai kehidupannya dengan mempelajari ilmu dasar dari mi'lamah toha yang diasuh oleh as-sheikh as-sheikh tahab bin Abdul Rahman Bahmid banyak sekali beliau mengambil daripada guru-guru ada di zaman beliau sampai akhirnya beliau menghaparkan Al-Quran dan juga menguasai banyak fan daripada ilmu guru-guru beliau adalah diantaranya al-Habib Umar bin Hamid as-seghaf Habib Umar bin Hamid ini banyak sekali mimpi Rasulullah yang dalam muka Al-Habib Abdul Gadir dalam rupa Al-Habib Abdul Gadir bin Ahmad juga putra Al-Habib Umar yaitu Al-Habib Abdullah bin Umar bin Hamid guru beliau juga Al-Habib Abdullah bin Idrus Al-Idrus Al-Habib Muhammad bin Hadi as-seghaf Al-Habib Abdul Rahman bin Ubi Dillah as-seghaf dan juga Al-Habib Abdullah bin Umar as-syatiri Al-Habib Muhammad bin Ahmad Al-Habib Mustafa bin Ahmad al-Muhdhar dan Al-Habib Albi bin Abdullah bin Shihab banyak sekali guru-guru beliau semuanya adalah para ulama dan awliya tidak terlupakan guru besar beliau adalah ayah beliau sendiri imam yang ada di zamannya Al-Habib Ahmad bin Abdul Rahman as-seghaf beliau banyak sekali mengambil ilmu daripada ayah beliau sendiri ilmu Quran ilmu hanahu soraf figih hadith dan lain-lainnya tidak ragu tidak ragu sekali bahwa ayah beliau yang alamah itu yang yang gutub itu tentunya benar-benar telah mendidik beliau dengan pendidikan yang sangat sempurna sampai akhirnya beliau sampai makom yang sangat tinggi Allah subhanahu wa ta'ala sehingga memberikan khilafah kepemimpinan warisan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ayah beliau betul-betul perhatian khusus kepada beliau sehingga beliau alhabib abdul gadir pernah menerangkan bagaimana perhatian khusus ayahnya kepada beliau beliau berkata ayahku itu selalu mengajak aku hadir di semua majlisnya kita kan kadang-kadang berangkat sendiri tidak nonton anak saudara ayah beliau alhabib Ahmad bin Abdul Rahman tidak membiarkan anaknya tidak hadir selalu diajak kalau pergi selalu dibawa ziarah tarif dibawa ke inat dibawa ke gasam dibawa ziarah Nabi Allah dibawa ke hurfah dibawa ke hurfah dibawa shibab dan lainnya diajak kalau menghadiri majlis diajak anaknya kemudian setelah menghadiri majlis disitu ada ceramah ada khutbah wakala yas'aluni amma gila fil majlis kalau sudah pulang di majlis tanya tadi ceramahnya apa nak menerangkan apa tadi ceramah khutbahnya apa begitu pendidikan saudara bukan berarti hadir majlis kemudian dibiarkan begitu apa hasilnya tidak tahu jangan-jangan hanya berguruh ada di majlis tidak ada sama tidak ada huzur dalam majlis tadi itu beliau menerangkan juga ayahku pernah berkata kepada aku begini wahai puteraku ilmu kesolehan itu bersambung mulai Nabi Muhammad sampai kepada Ali bin Abi Talib dan Siti Fatima sampai kepada Sayyidina Hassan terus demikian sampai kepada aku sampai kepada aku hai anakku hatta wassal ilai wa inni akhsya'an yakhsulabikal luhuk anhum yang aku khawatirkan kamu tidak bisa menguasai itu ilmu lagi kamu tidak bisa menguasai itu kesolehan lagi maka aku tidak bisa menemui kamu sebagai khalifah dan aku tidak bisa menemui kamu dari khalifahku atau khalifah daripada datuk-datukku kan itu berhati-hati lah wahai puteraku jangan sampai dunia membuat kamu meninggalkan warisan daripada orang tua kamu jangan sampai kehidupan dunia menghilangkan kamu dengan apa yang telah dicapai oleh datuk-datuk kamu ketahui lah kalau itu yang terjadi maka berarti kamu adalah anak pertama cucu pertama yang telah dikuasai dan disesatkan oleh setan dan kamu akan menjadi orang yang merugi dunia sampai akhirat ya akhwani bagaimana itu nasihat dinasihatkan diberikan kepada anak pernahkah itu kepada kita 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 farhan kalau anak kita ini adalah sukses dari pengurusan duniawi padahal ilmu tidak ada padahal istiqamah tidak ada padahal mereka jauh daripada terbiah orang tua tua kita itulah yang terjadi ya akhwani beliau dia pernah bercita bahwa suatu saat aku juga pernah datang kepada ayahku mengeluh kenapa teman-temanku lebih maju pemahamannya dan ilmunya daripada aku maka ayahku mengatakan kullu ha'ula antasyikuhum wa kulluhum serji'ul ilaik putraku ketahuilah semua teman kamu kamu yang akan menjadi guru mereka dan mereka akan kembali kepada kamu karena kamu akan menjadi imam mereka nantinya dan itulah yang terjadi saudara Masya Allah pujian guru-guru beliau banyak guru-guru beliau telah memuji beliau dan berfirasat bahwa murid yang satu ini adalah bakal menjadi murid yang istimewa itu pertama al-habib al-imam ja'far bin ahmad al-idrus habib ja'far bin ahmad al-idrus ini ayahnya al-habib ali batu pahad al-idrus beliau berkata begini abdul gadir sekarang kamu menjadi pemimpin yang ada di kota siwun tapi masa depan kamu akan menjadi pemimpin yang di atas dunia ini kamu jadi gutubnya wahai abdul gadir insyaallah habib albi bin abdullah segaf beliau mengatakan bahwa teman khususku yang tercinta adalah abdul gadir bin ahmad padahal habib albi bin abdullah adalah guru beliau habib mustafa bin ahmad almohdor dalam risalahnya dalam suratnya yang ditujukan kepada habib albi bin abdullah segaf juga guru beliau beliau berkata alkitab aladhi aktubu lakum fihi ihtimam bi amri walad abdul gadir bin ahmad segaf wal inayah wal riayah wal giyam bi amri wa nahnu muhtamin wa ma'naluh wazifa akbar min wadaifihim habib muhammad mengatakan suratku ini aku tulis untuk supaya kamu memperhatikan secara khusus kepada anak abdul gadir bin ahmad segaf kamu bimbing dia dengan bimbingan khusus kamu benar-benar urusi dia dengan sesempurna mungkin karena aku punya tugas khusus untuk abdul gadir lebih besar daripada tugas yang lainnya panjang sekali banyak sekali pujian-pujian daripada guru beliau yang diaturkan kepada beliau kalau pujian orang biasa saudara itu berarti biasa nilainya tapi kalau pujiannya awliya pujiannya ulama itu adalah pujian yang luar biasa ini guru-guru beliau beliau sendiri yang memuji dan mereka adalah orang-orang pilihan Allah subhanahu wa ta'ala karena itu jangan kita kalau dipanggil ustadz sama orang pasar kemudian kita merasa jadi orang yang hebat orang pasar yang menilai tapi kalau sudah ulama besar yang mengakui anda bandar insyaallah itu adalah satu bukti bahwa anda insyaallah menjadi orang yang sukses karena itu carilah kamu tadi itu untuk bisa dicintai oleh orang-orang yang yang hebat orang-orang pilihan Allah subhanahu wa ta'ala akhlak beliau lemah lembut beliau beliau adalah orang yang sangat memuliakan para tamu tanpa membeda-bedakan miskin atau kaya sayyid atau bukan beliau selalu membantu fukura wal masakin harta maupun yang lainnya selalu berhati-perhatian dengan silaturrahim dia selalu juga memperhatikan keadaan orang di sekitarnya dan tetangga-tetangganya dia bahkan berkhidmat kepada orang mencari ilmu datang kepada mereka sabar kepada mereka telaten dalam mengurusi mereka kalau kita bahas akhlak beliau maka panjang sekali dan sulit untuk kita dapatkan ada di zaman sekarang ini marilah kita ambil mutiara-mutiara hikmah beliau nasihat-nasihat beliau untuk jadi oleh-oleh bagi kita dan kita samping kepada keluarga kita beliau berkata manusia itu tidak bisa sampai kepada Allah cukup dengan ilmunya cukup dengan amalnya tidak bisa sampai kepada Allah kecuali dengan bimbingan seorang guru saudara Al-Habib Abdullah bin al-Haddad berkata harus ada guru yang harus kita ikuti jejaknya guru itu dipilih bukan segala orang tapi min ahlil gulubil munirati orang yang punya hati yang terang jangan cukup membaca kitab apalagi cukup dengan membuka google kemudian anda ikuti tidak bisa ilmu kemudian akan sampai kepada Allah harus bimbingan guru ya ikhwani guru orang yang pilihan Allah yang hatinya bersih Al-Habib Ali dalam gosidah yang lainnya juga berkata man la sahib fi hayati sheikhun arif makin marrat hayatuh waw ma'dud film uflisin siapa orang yang tidak ada dalam kehidupannya berdampingan dengan sheikh yang arif sheikh yang arif bila maka akan berlalu hidupnya dia dalam keadaan bangkrut artinya dalam keadaan tidak bernilai hidupnya lihatlah Habib Ali bagaimana dalam kalamnya menghitung gurunya kan siyuhi fitarim guru-guruku ditarim guru-guruku ada di siwun sekian begini begitu sampai akhirnya bertemu guru agungnya yaitu Al-Habib Abu Bakal Al-Attas Habib Ali ini kalau sudah dihadapan Habib Abu Al-Attas sudah pasrah pasrah sudah apa katanya beliau bahkan dia tidak tahu tidak punya rencana apa-apa dia akan mengikuti rencana dan program gurunya kenapa demikian kenal Habib Ali betul-betul dituntun oleh Habib Abu Bakal Al-Attas sampai kepada Allah subhanahu Wata'ala karena itu tidak bisa saudara dengan hanya sekedar penelitian kamu akan bisa sampai kepada Allah gak mungkin harus ada bimbingan guru dan disinilah kita harus paham sekarang kita harus ada irtibat dengan Sheikh kita harus ada irtibat dengan Sheikh yang mereka tadi itu akan membimbing kita untuk beramal khair dan akhirnya kita menjadi orang yang beruntung dunia sampai akhirat banyak orang merasa yang penting punya ilmu akan benar gak bisa guru harus penting dan guru itu jangan semuanya kita gak kenal langsung kita jadikan Sheikh Imam kepada kita yang kita tahu yang mereka itu ada wilayah ada khilafah nabawiyah sehingga benar-benar kita akan disampaikan kepada Allah beliau juga berkata orang kalau kepingin cari ilmu beneran dan punya nilai beneran dia bukan hanya sekedar belajar di kelas di rumah juga belajar selalu dia mempelajari ilmu tadi itu sehingga dia tidak datang kepada satu majlis kecuali sudah siap ilmu yang sudah berlalu sudah ada di hati sudah ada pikiran kemudian semangat kalau hadir majlis tahukah anda majlis seperti ini majlis ilmu seperti ini ini fursa ini satu kesempatan kalau sudah hilang kamu akan bisa menyesal bahkan selama-lamanya sampai kamu tewaf sampai mati pun akan menyesal karena kamu kehilangan yang berharga apa yang berharga duit kamu harta kamu yang berharga ilim ilim salafikum akhlak selafnya kamu hajib kita hitung duit kita setiap saatnya tapi kita tidak hitung bagaimana yang telah diraih oleh selafnya kita kita ini kita ini sekarang yang menjadi asegaf yang menjadi alhaddad yang menjadi alhabshi yang menjadi al-attos yang menjadi itu semuanya antum ini dihormati karena asegafnya karena al-attosnya kenapa datuk kamu wakana abuhumasa saliha ya kesolehan itu kemana semuanya dengarkan anaknya antum baca quran di rumah dengarkan antum kamu lihat anaknya antum baca kitab nonton tv setiap saatnya apanya yang kamu merasa bahagia dan sukses fulus kamu kalau mati yang akan direbutkan sama anak-anak kamu wala mereka akan menghiraukan kamu bagaimana nasib kamu dikubur nantinya wakif ada di mahsyar nantinya wakif nanti dihisab nantinya karena itu ya ikhwani didik anak itu sebenaran lihat anak kamu 24 jam tidak mendengarkan anak menjabat baca quran tidak peduli tidak pernah menyaksikan anaknya sholat berjamaah tidak berduli isyhadal galam hati apa ini dari orang tua yang demikian lihat terbiah mereka semuanya akhir beliau kalam beliau bahwa ini pengajian semuanya membimbing kita adalah sebagaimana Nabi membimbing para sahabatnya ini bimbingan Rasulullah ya ikhwani inilah ta'limnya Rasulullah s.a.w. Nabi tidak mau melangkah tidak mau berbuat tidak berbicara kecuali mengajak kita untuk baik dan mulia dunia akhirat ini adalah pelajaran untuk umat bimbingan untuk umat untuk dilakukan dan untuk diamalkan karena itu hadiri hajib baca hadis yang hadiri orang lain cucunya Nabi tidak hadir kutubul haddad dibaca orang lain yang mendengarkan cucu-cucunya tidak ada yang mendengarkan kutubul salaf dibaca tidak ada yang paham orang lain yang paham kadang-kadang hadiri ya ikhwani hadiri syukur sama Allah s.w.t kami telah ngajak kamu kami ngajari kamu syukur kamu kata beliau ini majlis dibentuk adalah untuk kita menjadi orang bertakwa kepada Allah dan mendapatkan rida Allah s.w.t dan kamu hadiri majlis ini untuk memetik daripada buahnya majlis dan juga barakah daripada mu'asisul majlis kamu menyatakan hadir hadir apanya duduk atau hadir hadir itu kamu merasa bahwa kamu tadi itu diajak untuk mendekatkan diri kepada Nabi diajak menghadiri majlis seperti ini adalah untuk mendapatkan ilmu merasa kamu tadi itu diajak diundang mengajari majlis ini adalah untuk mengenal salaf-salaf kamu menghadiri seperti majlis ini diajak untuk supaya kamu mendapatkan maqam yang tinggi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala jangan asal hadir kadang-kadang kita hadir begitu saja ada di belakang soft talk yang dibicarakan kadang-kadang perempuan yang dibicarakan itu dan ini ainal adab menghadiri majlis ini dengan adab dengan hati yang bersih karena itu sadari sadari semuanya kamu ada di sini ada di majlisnya Nabi di sini majlisnya salaf di sini ilmunya Nabi di sini ilmunya salaf karena itu hadirkan ruhnya Rasulullah di sini hadirkan kehadiran Nabi ada di sini dan hadirkan daripada aslafukum asabigin ada di sini maka kamu akan menjadi orang yang dekat dengan Nabi dan kamu menjadi orang yang dekat dengan salaf-salafnya kamu mudah-mudahan nasihat itu masuk dalam hati kita bukan hanya sekedar kita dengarkan kemudian kita keluar dari majlis di sini dan lupa bahwa itu semuanya nasihatkan kepada anak-anak kita mudah-mudahan insyaallah kita semuanya termasuk menjadi khairu khalaf di khairi salaf sebaik-baik generasi yang salih turunan yang salih daripada orang-orang tua yang salih amin alhamdulillah salih alhamdulillah 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 permintaan dari sahib alhabib jailani untuk memberikan nasihat yang akan diterjemahkan oleh alhabib hadith alaidus mahaf mahaf habib Mustafa alaidus terima kasih